Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita misalkan terlebih dahulu untuk X itu sama dengan 1 per A. Maka nilai A nya sama dengan 1 per X. Jadi ketika kita menemukan X kita ubah menjadi 1 per A, ataupun kita menemukan 1 per X kita ubah menjadi A. Nah ketika kita ubah menjadi A, berarti kan pendekatannya bukan X menuju A hingga lagi. Nah maka ini menjadi A mendekati berapa? Maka nilai A nya sama dengan 1 per X menuju A hingga, berarti di sini A hingga 1 per A hingga itu sama saja dengan 0. Maka di sini limitnya menjadi limit A, kita ubah menjadi A mendekati 0, karena tadi sudah mendekati 0. Nah di sini tan 1 per X, 1 per X itu kan sama saja dengan A ya, jadi per 6. Kemudian ini kita substitusikan, maka tan A itu kan berarti tan 0 per 6. Tan 0 itu berapa? 0 ya, jadi 0 dibagi 6. 0 dibagi 6 itu sama saja dengan 0, jadi jawabannya 0. Oke sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.